Ini murah, harganya cuma puluhan ribu rupiah. Anda ganti barang ini, masalah beres, oke? Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman tentang bagaimana caranya. Ini bang, apa nih bang? Aqua bang ya? Berikan di kamar-kamar. Mengatasi mesin cuci Aqua ya. Mengatasi mesin cuci merk Aqua nih. Merk Aqua kasusnya apa? Kasusnya adalah pada saat kita nyalain dia error bang. Error FA tadi bang ya. Error FA. Apa yang harus dilakukan kalau kita ketemu dengan kasus seperti ini? Silahkan teman-teman diperhatikan. Sebagai informasi, Anda bisa melakukannya secara mandiri. Maksudnya adalah tanpa buantuan retatum, tanpa manggil orang Aqua bang ya. Anda bisa mengerjakan sendirian. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kalau ketemu dengan kasus, mesin cuci satu tabung Aqua. Kita power bang. Power. Nah tuh bang. Error bang ya. Error FA nih teman nih. FA ya. Error, 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 error. Error FA, FA, FA ya. Apa yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus seperti ini? Perhatikan baik-baik. Pertama kali kita cabut dua celokannya. Cabut. Dapat bang. Cabut celokannya. Nah, ingat. Lakukan yang termudah. Termudah dahulu. Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Kita bongkar sini ada baut. Dapat. Nih. Kita bongkar baut di sini satu. Nah, gelap bang ya. Kena baju apa bang ya? Ntar kita geser aja bang. Gelap. Kita bongkar baut di sini satu. Nah. Kita bongkar. Oke. Kemudian yang kedua kita bongkar. Dapat. Bongkar. Nah. Bongkar di sini satu. Oke. Terima kasih udah sejemput. Terima kasih udah share. Saya doangkan anda semakin banyak ilmu. Banyak rezekinya. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya berusaha bagaimana caranya. Ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda. Selanjutnya nih bang. Yang ketiga nih bang. Kita bongkar nih. Kita bongkar buat yang ketiga nih. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat. Nah, bongkar aja semua baut-baut yang ada di sini. Oke. Bang. Selanjutnya apa? Anda buka seperti ini. Ini harus senderan teman-teman nih. Harus senderan dia bang. Buka setennya. Nah, setennya. Anda cek per kabelan. Anda cek per kabelan. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Ini nggak boleh ada yang putus bang. Nah, ini. Nggak boleh satupun ada kabel yang putus. Kita bongkar dulu di sini bang. Kelam-kelam ya. Aman bang ya. Kurang ke sini bang. Kurang ke dalam. Aman ya bang ya. Nah, ini. Ada bongkar bagian ini nih teman-teman nih. Bagian modul. Ini satu. Dapat? Saya alas timin setiap hari. Saya bagi-bagi mukadis setiap hari. Onggaldina ya. Anda tinggal ikuti alaman ini. Nyalakan lonceng. Nanti anda akan tahu. Baru saat saya bagi-bagi. Bagi-bagi ilmu gratis. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Ini bongkar. Ini bongkar juga nih. Nah. Bongkar seperti ini. Satu, dua, tiga. Kemudian yang keempat kita bongkar nih. Nah. Bongkar semua baut-bautnya oke. Bongkar-bongkar. Selanjutnya nih bang. Kita bongkar. Oke. Silahkan sambil di komen teman-teman ya. Apakah suaranya dan gambarnya terdengar dengan jelas atau putus-putus sambil di komen. Kita coba di komen. Eh, di komen. Dibuka bang. Buka semua baut-bautnya ini. Nah, seperti ini. Podok. Tarik belakang. Nah, ini. Ini anda cek per kabelan teman-teman ya. Anda cek per kabelan tidak boleh satupun ketemu dengan kabel yang putus ya. Kalau ketemu dengan kabel yang putus, anda bisa sambung lagi seperti semula. Ini aman bang ya. Aman. Kita pasang lagi di sini. Kalau aman kita pasang. Kita pasang. Kalau anda sudah pastikan di sini aman, anda tinggal pasang lagi seperti semula. Ini aman bang. Kita pasang lagi seperti semula. Kalau sudah benar-benar anda pastikan aman ya. Karena apa? Mesin cuci ini. Mesin cuci itu tempatnya ini bang. Tikus. Tempatnya tikus-tikus pada nongol. Jadi, kalau anda langsung buru-buru dibawa ke belakang dari tatum. Atau anda langsung buru-buru beli mesin cuci baru. Itu adalah hal yang akan membuat fatal bang. Fatal ya. Belum dibongkar-bongkar. Belum di cek kanan-cek kiri. Anda sudah nyerah duluan. Anda cek dahulu. Siapa tahu bang. Siapa tahu kabel putus. Kalau anda sudah pastikan di bagian atas ini aman ya. Di bagian modul ini aman. Anda fokus ke sini nih. Anda fokus ke sini teman-teman nih. Fokus ke sini nih. Ini anda bongkar ya. Anda bongkar. Satu persatu dibongkar. Nah, bongkar sini bang. Terima kasih sudah jempol. Terima kasih sudah share. Saya doakan anda semakin baik ilmu semakin banyak lecekinya. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya berusaha bagaimana caranya. Ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda. Thank you teman-teman ya jempolnya ya. Satu jempol anda berharga buat kami. Karena semakin banyak jempol, semakin banyak lagi orang yang ter-redukasi. Selanjutnya kita tarik, kita tinggal pasukan jempol satu di sini. Terlunjuk bang. Terlunjuk satu di sini, terlunjuk satu di sini, bongkar sini. Nah, nol. Anda cek perkabelan. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Cek, cek, cek. Cek kanan, cek kiri. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Harus aman semuanya bang. Kabel-kabel ini harus aman. Oke, aman bang ya. Ini kabel aman yang tidak ada yang putus satupun. Selanjutnya bagaimana mas Andrei? Kalau misalnya perkabelan dalam kondisi yang aman, perkabelan dalam kondisi yang sempurna. Maksudnya adalah tidak ada yang putus. Kalau mesin cuci anda, kabelnya tidak ada yang putus. Kemudian dia error FA ya. Untuk Aqua. Error FA. Fanta Anggur. Error FA. Fanta Anggur. Anda ganti bareng ini. Namanya apa? Namanya adalah Water Level Sensor. Ciri-cirinya ada selang ini. Ciri-cirinya yang ada selang ini. Ciri-cirinya yang ada selang ini. Oke, ini kita ganti. Namanya apa? Namanya adalah Water Level Sensor. Sekarang kita ganti. Caranya ganti gampang. Anda tinggal tarik seperti ini. Tarik belakang. Ini ada ganti bareng ini. Nah, ini. Namanya apa? Oh, ini salah nih, Bang. Ini Water Level Sensor. Ini Water Level Sensor dikasih 3 pin, Bang. Harusnya kalau Water Level untuk Aqua ini 2 pin, teman-teman. Harusnya untuk Aqua ini 2 pin, bukan 3 pin seperti ini. Kita ganti dengan Water Level yang kedua. Kita ganti dengan Water Level yang ke-2. Atau Water Level untuk Aqua Ori. Aqua-nya ini 2 pin, biasa, teman-teman. Untuk Aqua ini biasanya 2 pin. Nah, tarik seperti ini. Tarik. Tarik seperti ini. Nah, pasang di sini. Yang bingung di foto ya. Yang bingung di foto after before-nya. Masuk. Dan tarik juga sebelahnya. Masuk sini. Nah. Taruh sini, Bang. Tanya. Nah, silakan di screenshot. Yang bingung silakan di screenshot, silakan di foto. Biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini. Oke. Cekrek-cekrek-cekrek-cekrek di screenshot. Selanjutnya apa? Kita juga pindahkan untuk selangnya nih. Selang Water Level. Nah. Tarik belakang. Nah. Kita pasang di sini, Bang. Pasang di sini, dapat. Nah. Masuk. Kita tarik seperti ini. Biasanya ini ada ininya, teman-teman. Ada apa? Kawatnya nih. Kawatnya mungkin udah nggak ada nih. Kita tinggal pasang seperti ini, nih. Nah. Pasang-pasang-pasang. Hah? Oh, sorry. Kabelnya ucul, coy. Oke, oke, oke. Nah. Sini. Satu lagi di sini, nih. Nah. Pasang aja di sini, Bang. Terima kasih yang udah ngasih jempol. Terima kasih yang udah share. Saya doakan Anda semakin banyak ilmu, semakin banyak rezekinya, ya. Berikan jempol Anda sebanyak-banyaknya, ya. Gratis, Bang, jempol itu, Bang. Jempol, 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 jempol. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar, Bang. Tepagi-banggilmu gratis setiap hari. Nah. Nih. Oke. Kamu-teman? Sebentar, Bang. Saya cek dulu. Silahkan di-share, ya. Di-share ke teman-teman, biar pada belajar. Oke. Selanjutnya apa? Setelah seperti ini, kita tinggal... Udah, Bang, ya? Pasang, ya? Tinggal pasang bautnya, nih. Pasang bautnya seperti semula. Nah. Pasang. Eh, tas luang. Sekarang testing. Kita akan testing dulu, ya. Nanti ada, kalau masang baut, Anda nggak usah ini, ya. Pasti Anda paham, ya. Kita colokin dulu. Dapat colongan? Colokin. Tadi FA, Bang, ya. Kita mencet power. Power. Nah. Kemudian lama, Bang. Kemudian kita mencet start. Start. Nah, tuh, Bang. Lihat, Bang, di kaca. Nah, tuh. Muter, ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, nih, nih. Perhatikan baik-baik. Kita ulangin, biar teman-teman paham. Power. Kita pencet power. Kemudian kita pencet start. Kesini langsung, Bang, ya. Start. Nah, no. Power. Nah, no. Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Nah, no. Sudah nggak error FA lagi. Tandanya apa? Tandanya... Masalahnya sudah tuntas. Ya. Masalahnya... Anda tinggal ganti barang ini. Namanya adalah Water Level. Ya, Water Level Sensor. Ini murah. Harganya cuma Rp10.000. Anda ganti barang ini. Masalah beres. Oke? Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bangel Andretatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map. Andretatum.